20 warga negara Indonesia atau WNI diduga menjadi korban perdagangan orang di Myanmar. Para calon pekerja migran ini juga dilaporkan mengalami kekerasan selama disekap. Ya pemirsa, inilah video amatir yang beredar di media sosial yang memuat dugaan penyekapan 20 WNI di Myanmar. Dari berbagai informasi yang didapat, diantara mereka awalnya ditawari sejumlah pekerjaan di Thailand. Namun setibanya di Bangkok, mereka justru dikawal oleh pria bersenjata dan berseragam militer. Mereka awalnya hanya menjalani training biasa, namun setelah beberapa minggu berubah menjadi latihan semi-militer seperti push-up dan squat jump. Bahkan 4 orang dari mereka akan dijual ke sejumlah perusahaan. Pemirsa dugaan penyekapan 20 calon pekerja migran Indonesia di Myanmar hingga kini masih menunggu tindakan dari kedutaan besar Republik Indonesia di Myanmar. Diduga posisi para WNI sudah berada dekat perbatasan antara Myanmar dan Thailand. Juru bicara Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia Tengku Faizah Syah menyebut saat ini pihak KBRI masih melacak keberadaan mereka. Untuk mengetahui bagaimana yang sebenarnya terjadi terhadap para WNI di sana, kami saat ini telah terhubung dengan salah satu anggota keluarga mereka, Ibu Rosa. Kami juga sebelumnya telah mencoba untuk menghubungi Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha, namun beliau mengatakan masih sedang bertugas. Selamat sore Ibu Rosa, saya sapa terlebih dahulu. Ya, selamat sore Mbak Fanny. Baik, Ibu Rosa sebelumnya saya ingin mengucapkan saya turut prihatin terkait dengan kondisi yang menimpa Ibu Rosa dan juga keluarga. Tentu saja dengan anggota atau nasib anggota keluarga Ibu, kalau boleh tahu terkait dengan hubungan keluarga yang ada gitu, antara Ibu Rosa dengan salah satu WNI ini apa Bu? Dan siapa namanya? Ya, saya itu keluarga dari Noviana Indah dan saya sepupunya ya. Noviana Indah. Ibu Rosa kalau boleh tahu, bisa mungkin diceritakan kronologi keberangkatan Noviana. Nah, sampai dengan kabar terakhir yang Ibu Rosa dan juga keluarga terima. Oke, jadi kalau kronologinya itu dia dapat info lawangan kerja dari seseorang yang dia kenal dan info kerjanya itu di Thailand. Kemudian, info kerjanya itu sebagai customer service ya dengan gaji sekitar 7 sampai 15 juta. Kemudian, dan itu prosesnya sangat cepat gitu. Jadi dari orang itu memberikan info, kemudian langsung ada wawancara kerja gitu pada saat itu. Terus kemudian ada, mereka bikin seperti surat perintah kerja gitu. Jadi memang kayak seolah-olah itu memang legal gitu. Kemudian hanya berjarak 4 hari kemudian mereka langsung berangkat gitu, langsung diberangkatkan gitu ya. Dan memang mendaratnya pada saat itu di Bangkok gitu, di Thailand. Tapi ternyata dari situ mereka dibawa lagi gitu loh. Dibawa lagi, kemudian sampai ke perbatasan. Pertamanya itu di Maisot, di Thailand. Menginap di situ satu malam. Kemudian, nah ini di sini yang mulai memang sebetulnya sangat mencurigakan gitu ya harusnya. Itu mereka dibawa menyeberangi perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Hanya pada saat itu, para korban itu enggak tahu gitu kalau sungai itulah perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Jadi mereka dibawa menyeberang dan bukan melalui jalan yang seharusnya. Jadi memang sebetulnya ada jembatan gitu di situ. Tapi mereka dibawanya itu dengan perahu gitu. Perahu sederhana gitu ya. Kalau di sini mungkin seperti getek gitu ya. Dan dijaga oleh sipil bersenjata. Jadi di situ sudah mulai sebetulnya mencerigakan gitu kan. Dan kemudian dibawa ke area perusahaan itu gitu. Nah di situ semakin ketat lagi semua penjagaannya gitu ya. Jadi semuanya dikelilingi tembok, udah sampir seperti penjara. Terus kemudian juga mereka punya seperti penjaganya tuh benar-benar kayak tentara militer. Karena memang daerah ini adalah daerah yang dikuasai oleh pemberontak gitu ya di Myanmar-nya. Kayak gitu. Kemudian mereka baru mulai menyadari ternyata pekerjaannya juga tidak seperti yang dijanjikan gitu. Sebagai customer service atau ada juga yang dijanjikan sebagai marketing dan lain-lain. Ternyata pekerjaannya sendiri adalah sebagai skamer. Kemudian karena mereka sebagai skamer itu perusahaan-perusahaan menentukan lah target-target gitu ya. Target-target harus berapa banyak menipu dan seterusnya. Kemudian apabila mereka melakukan kesalahan maupun tidak mencapai target, nah hukuman-hukuman inilah yang berlaku. Jam kerja juga pertama kan dibilangnya hanya 12 jam ya. Tapi pada kenyataannya mereka bekerja itu 17 sampai 19 jam per hari. Oke. Sebentar, Ibu Rosa ini informasi didapat dari Novi, Yana? Betul. Terakhir kali kontak kapan? Terakhir kontak berarti tanggal 24 ya kemarin ini, tanggal 24 April ini terakhir kita bisa kontak gitu. Karena sebetulnya gini, sebetulnya semua handphone itu disita. Sebetulnya, nah kebetulan Novi pada saat itu berhasil menyembunyikan punya dia tuh, handphonenya dia gitu. Jadi ya dia, pokoknya dia berhasil menyembunyikan, nah jadi kita bisa kontak gitu. Oke. Nah Novi, Yana cerita ada berapa orang WNI bersamanya saat ini? Atau terakhir kali kontak? 20 total ya, total 20, itu di satu perusahaan. Jadi dalam satu gedung itu ada beberapa perusahaan. Jadi dalam satu area ada beberapa gedung, dalam satu gedung ada beberapa perusahaan. Nah di perusahaannya dia tuh ada 20 orang, tapi sebetulnya di lantai-lantai bawahnya, di perusahaan-perusahaan lainnya masih banyak WNI yang terjebak juga. Semuanya WNI? Enggak semuanya WNI, karena korban-korbannya itu dari berbagai negara, banyak sekali. Jadi dari Malaysia juga ada, kemudian dari Taiwan juga ada, dari India juga ada, itu betul-betul dari mana-mana. Oke. Bahkan sampai yang jauh-jauh juga ada. Sejauh apa maksudnya Mbak Rosa? Dari Kenya, dari Afrika. Oke, oke. Ini potensi human trafficking atau tindak pidana international human trafficking sangat jelas terlihat ya. Tapi Mbak Rosa, mungkin juga ada informasi dari Noviana, terkait dengan ketika proses penyekapan tersebut, nanti saya akan tarik lagi garis ke belakang terkait dengan cerita atau kronologi ini gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai penyekapan, menurut Noviana atau kelihatan tidak ini tentara militer dari negara mana, mungkin ada tulisan negara apa seperti itu atau tulisan yang dia bisa rekam seperti itu dan ceritakan ke Mbak Rosa gitu terkait dengan identitas dari sang penyekap atau perusahaan ini apa? Kalau mereka nggak pakai atribut ya. Jadi maksudnya mereka punya seragam sendiri kayak gitu, tapi mereka nggak pakai atribut misalnya dari negara mana atau negara mana. Karena sebenarnya daerah itu memang kan dikuasai oleh pemberontak gitu ya. Dan tentara-tentara ini adalah kemungkinan tentara, memang tentara bayaran gitu. Tapi sejauh informasi yang saya terima dari Novi sendiri dan beberapa dari informasi yang kami kumpulkan juga gitu, jadi perusahaan-perusahaan ini memang milik mafia gitu yang diasumsikan gitu ya, dicurigai itu dari Tiongkok ya, mafia Tiongkok. Oke, oke. Teriat ya. Mbak Rosa mungkin kontak terakhir tadi tanggal 24, kemudian bagaimana upaya untuk mengontak Noviana kembali serta tentunya bantuan dari Kementerian Luar Negeri yang kabarnya juga sedang melakukan tindak atau penanganan begitu untuk melakukan evakuasi? Memang kalau, kita kan memang sudah melapor ke Kementerian Luar Negeri, KBRI dan lain-lain ya, sudah banyak kita masukin laporan. Dan ada tanggapan juga dari Kementerian juga memang, ya terkait yang tadi, karena ini adalah daerah konflik, sehingga pemerintah, otoritas tempat itu tidak bisa memasuki daerah itu, karena daerah itu dikuasai oleh pemberontak, memang ini sulit gitu ya. Penyelamatan yang sulit dilakukan gitu. Hanya kabar terakhir yang kami terima sebagai keluarga adalah, jadi beberapa orang dari mereka gitu, tidak menghasilkan gitu ya, dari awal itu tidak menghasilkan untuk perusahaan, kemudian ya, jadi perusahaan berniat untuk menjual gitu, beberapa orang ini. Dan memang salah satunya itu, ya saudara saya ini gitu ya, perempuan ini. Kemudian, ada yang dijualnya ke perusahaan skamer lagi, tapi juga bisa dijualnya juga ke tempat-tempat lain, yang termasuk misalnya seperti tempat prostitusi, kayak gitu. Kemudian, karena mendengar rencana perusahaan ini, dan memang, jadi kan mereka tuh ada seperti ID card gitu ya, dan ada kartu makan, jadi untuk makan itu mereka harus pakai kayak voucher-voucher yang dikasih oleh perusahaan gitu. Tapi itu mereka bayar sendiri sebenarnya gitu. Nah, terus itu ditarik oleh perusahaan, kemudian jadi, apa, sudah menandakan bahwa dia memang akan dijual lah, akan ditransfer ke perusahaan lain. Nah, kemudian akhirnya yang sisanya ini, sepakat, mereka semua sepakat untuk melakukan mogok kerja gitu. Nah, inilah yang membuat kami sekarang sangat sulit menghubungi mereka. Oke, baik. Saya sangat berharap proses atau katakanlah penanganan dari pemerintah gitu, Kementerian Luar Negeri bisa berjalan lancar. Saya juga berharap saudara Mbak Rosa tetap berada dalam kondisi aman dan juga selamat sampai nanti akan dievakuasi. Terima kasih sebelumnya atas informasinya Mbak Rosa. Kami kita sama-sama semuanya berdoa ya. Selamat sore Mbak Rosa, Assalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam, terima kasih.